Ya, setelah melalui perjuangan yang cukup lama, akhirnya Garuda Airlines mendapat lisensi untuk masuk ke Bandara Gatwick, London lewat rute Jakarta-London non-stop yang akan direalisasikan di akhir tahun 2013. Ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Inggris untuk memenuhi target volume perdagangan Indonesia-Inggris yang mencapai 15 miliar pound sterling di tahun 2015. Bandara Internasional London Gatwick adalah bandara terbesar kedua di Inggris setelah Heathrow. London Gatwick yang berjarak satu jaman dari pusat kota London merupakan bandara dengan landasan pacu tunggal tersibuk di dunia melayani sekitar 200 destinasi di 90 negara untuk 34 juta penumpang setiap tahunnya. Disinilah nantinya Maskapai Nasional Indonesia Garuda akan mendarat khusus untuk jelur penerbangan dari Jakarta-London non-stop sebanyak enam kali seminggu yang akan dibuka kuartal keempat 2013 atau sekitar bulan September atau Oktober nanti. Dengan diizinkannya kembali Garuda untuk terbang ke London sekaligus menunjukkan kepercayaan Inggris atas performa Maskapai Indonesia. Seperti diketahui tahun 2007, seluruh Maskapai penerbangan Indonesia sempat dilarang terbang ke negara-negara Uni Eropa karena dinilai tak memenuhi standar keamanan. Rute baru Jakarta-London juga merupakan bukti real dari komitmen Perdana Menteri Cameron dan Presiden SBA untuk memasuki babak baru kerjasama bilateral yang lebih erat di bidang perdagangan dan jasa sesuai kesepakatan yang dirancang saat kunjungan ke negara antara Inggris, Indonesia, dan sebaliknya di bulan April dan Oktober 2012 lalu. Lebih jauh pihak Bandara Gatwick menjelaskan, sudah saatnya lah Maskapai Komersial Indonesia harus bisa bersaing di skala global. Dengan dibukanya rute Jakarta-London, tentunya menjadi kesempatan positif bagi sebuah Maskapai penerbangan nasional Indonesia untuk berpromosi sekaligus memberikan alternatif penerbangan baru bagi para turis Inggris maupun dari dataran Eropa menuju kawasan Asia Tenggara dan Indonesia khususnya. Bandara Gatwick juga mengklaim penumpang dari Indonesia pun akan lebih diuntungkan mendarat di Gatwick mengingat bandara ini menjadi pusat transit untuk melanjutkan perjalanan ke sejumlah kota besar di Inggris dan Eropa. Belum lagi, transportasi publik seperti kereta ekspres yang nyaman memudahkan turis atau pebisnis ke pusat kota London dalam waktu hanya 30 menit.